Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat dunia BMP welcome back to my channel wah ada kabar gembira nih khususnya untuk para BMI Taiwan ya Taiwan akan berikan bebas visa kepada Indonesia serta gaji Taiwan juga akan naik loh guys Taiwan saat ini akan berikan bebas visa kepada beberapa negara selatan termasuk Indonesia dan pengunjung akan diizinkan tinggal selama 14 hari sampai 90 hari di Taiwan semua pasti udah pada tahu kan untuk berkunjung ke suatu negara selain membutuhkan paspor kita juga memerlukan visa Apakah sebenarnya yang dimaksud dengan visa Oke visa adalah sebuah dokumen yang dikeluarkan oleh suatu negara yang isinya berupa izin untuk bisa memasuki negara tersebut dalam periode waktu tertentu serta untuk tujuan tertentu berbeda dengan paspor yang berbentuk buku kecil visa ini biasanya berbentuk tempel yang akan dicapkan ketek paspor ada juga beberapa negara yang menerapkan sistem stiker dimana visa ini akan ditempelkan di lembaran paspor ada juga sebagian negara yang menerapkan kedua-duanya yaitu setelah ditempel stiker lalu dicat dengan stentu lalu dimana kan bisa mengajukan atau membuat visa kita bisa mengajukan pembuatan visa ke kantor kedutaan besar negara terkait kantor kedutaan asing ini tersebut di beberapa kota besar di Indonesia jadi misalnya kita mau berkunjung ke Taiwan maka kita harus mendatangi kantor kedutaan besar Taiwan jika Taiwan memberikan bebas visa kepada Indonesia maka keluarga BMP Taiwan bisa dengan mudah berkunjung ke Taiwan tanpa harus capek-capek mengulus visa jadi bisa hemat tenaga waktu juga hemat biaya kabarnya sejak 1 Agustus kemarin pemerintahan Cina mengumumkan bahwa Cina akan barang penduduknya melakukan perjalanan pribadi ke Taiwan hal ini menyebabkan kunjungan pariwisata di Taiwan menurun maka dari itu Lin Cialung Menteri Transportasi Taiwan mengumumkan untuk mendongkrak sektor pariwisata maka Taiwan akan memperluas aturan bebas visa kebanyak negara kabar gembira selanjutnya adalah Ministry of Labor atau kementerian tenaga bekerja Taiwan mengumumkan gaji UMR pekerja formal akan naik dari 23.100 MP menjadi 23.800 atau setara dengan 10.700.000 rupiah per bulannya untuk pekerja sambilan per jamnya juga akan ikut naik yaitu dari 150 inti menjadi 158 inti per jamnya keputusan kenaikan gaji ini masih harus dilaporkan kepada eksekutif UN untuk disahkan ini yang naik gaji untuk pekerja formal ya guys jadi untuk yang informal sahabat beliau pernah belum dinaikin untuk informal masih tetap gaji di 17.000 inti per bulan oke guys demikian informasi dari kami semoga bermanfaat thanks for watching and see you next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 Terima kasih.